Kemacetan total terlihat dari Bandar Lampung menuju kawasan wisata pantai di Kabupaten Pesawaran Rabu Pagi. Hal tersebut karena para wisatawan yang akan menuju ke lokasi wisata tersebut banyak yang menggunakan kendaraan roda 4. Kemacetan bahkan terpantau menggular hingga puluhan kilometer. Antrian kendaraan terlihat mulai dari Kelurahan Keteguhan Bandar Lampung hingga lokasi wisata pantai Sari Ringgung Pesawaran. Namun leluh lintas dari Pesawaran menuju Bandar Lampung terlihat lancar. Para wisatawan yang ingin menuju ke pantai pun harus melajukan kendaraannya dengan perlahan. Satuan leluh lintas Polresta Bandar Lampung pun akhirnya memperlakukan rekayasa leluh lintas dengan sistem buka tutup jalan. Petugas juga mengalihkan jalur leluh lintas menuju Bandar Lampung di ruas pertigaan Keteguhan Teluk Betung Timur. Petugas juga sempat menutup akses jalan menuju ke lokasi wisata. Bertepatan dengan arus penumpang, ulangi arus masyarakat yang berpergian ke arah pantai wilayah Pesawaran itu terjadi peningkatan dari pukul 9 pagi. Sampai dengan saat ini masih terlihat cukup padat. Untuk itu saat ini kami melakukan pengalihan sementara. Jadi untuk kendaraan dari arah kota Karang, dari arah kota Bandar Lampung yang masuk ke arah pantai sudah kami alihkan melalui jalan Durkan Nensubing. Para wisatawan pun banyak yang kecewa karena pihak terkait terlihat tidak siap dalam mengantisipasi membludaknya kendaraan yang akan menuju ke lokasi wisata pantai. Kemacetan panjang pada libur tahun baru tersebut didominasi kendaraan pribadi roda 4 dari luar Lampung, terutama Sumatera Selatan dan Jakarta. Data dari Satlantas Polres Bandar Lampung terjadi peningkatan jumlah kendaraan pribadi dibanding tahun lalu. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.